Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup menghidupkan bahagia membahagiakan Hidup ini tergantung pada apa yang kita pikirkan Kalau hidup ini hanya untuk menghidupi diri kita Maka hidup kita juga hanya akan terpenuhi Tuhan akan memenuhi hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan Kalau hanya untuk memenuhi diri kita Maka hanya akan itu ya diberikan Tuhan kepada kita Tapi kalau kita ingin menghidupkan orang lain Menghidupi orang banyak Maka itulah pula yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada kita Maka hidup jangan hanya untuk menghidupi diri sendiri Tapi juga hidup adalah bagaimana untuk menghidupkan Menghidupi orang lain Hidup jangan membahagiakan diri sendiri Tapi juga untuk membahagiakan orang lain Membahagiakan orang banyak Kalau itu yang terjadi Kalau itu yang kita inginkan Maka itu pula yang akan diberikan Permintaan kita Ya Allah bahagiakan aku Bukan hanya bahagiakan aku Tapi bahagiakan aku Bahagiakan orang-orang yang bersamaku Maka itu akan menjadi kebahagiaan kita Ya Allah hidupilah aku dan hidupilah orang-orang yang bersamaku Jadi prioritas kita bukan diri sendiri Tapi prioritas kita pada orang-orang banyak yang ada di sekitar kita Salam wajada wajada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.